Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Ini pertemuan yang ke-14 ya Geometri Analitik Kita sudah di bahagian terakhir Karena pekan lalu Kita sudah membahas tentang Calypsoida, Hyperboloida Dan Paraboloida Untuk Irisan kerucut yang diputar Jadi diperoleh dengan cara Luasan putaran Jadi kirisan kerucut yang diputar dengan aturan tertentu Jadi misalkan Berapa kemarin ini Lilih berbola-parabola Bidangnya X, O, Y Kita bisa putar Mengelilingi sungguh X atau mengelilingi sungguh Y Kalau pada bidang X, O, Z Kita bisa putar mengelilingi sungguh X Atau mengelilingi sungguh Z Kemudian sudah saya beri contohnya juga Cukup mudah ya Kalau bidang ini Elips perbola pada bidang Y, O, Z Maka kita bisa putar mengelilingi sungguh Y Atau sungguh Z Nah Hari ini kita akan belajar tentang Elipsoida Hyperboloida dan Paraboloida Yang diperoleh Dengan cara Menggerakkan Menggerakkan pada lintasan irisan kerucut yang lain Sebelumnya kita berdoa dulu Sesuai dengan agama dan piyakinan masing-masing Supaya diberikan kemudahan Dalam belajar Diberikan kesehatan Berdoa dipersilakan Oke Pekan lalu sudah saya singgung sedikit ya Tentang pengantarnya, pendahuluannya Jadi gambarannya kira-kira Kita punya dua buah irisan kerucut gitu ya Kalau pekan lalu saya contohkan ellipse dengan ellipse Tapi tidak selalu ellipse dengan ellipse Mungkin saja Irisan kerucut itu adalah Nanti Satunya ellipse, satunya mungkin parabola gitu misalkan Atau satunya ellipse, satunya hiperbola Jadi Misalkan satunya disini Ellipse seperti ini, satunya parabola begini Nah Tapi ini sungguhnya berbeda ya Apa namanya Yang ellipse Satunya hiperbola ini Ellipse-nya ini pada bidang Ellipse-nya pada bidang ini itu Z dan Z Tapi nanti para hiperbolanya Dia pada bidang Ini X dan Z Jadi Kanan kirinya itu searah ke arah sumbu X Jadi ke depan belakang Kemudian Apa namanya Atas bawahnya sumbu Z Tapi kalau yang ini Yang Ellipse Dia Kanan kirinya searah sumbu Y Terus atas bawahnya ke arah sumbu Z ini ya Jadi Nah nanti kita bisa menggerakkan ini Menggerakkan salah satu dari Irisan kerucut ini Pada lintasan irisan kerucut yang lain Jadi misalkan ellipse ini Ellipse ini Dia kan penampangnya menghadap ini Searah atau sejajar dengan Bidang display layar Anda semuanya Jadi Ellipse ini Bidangnya Anggaplah terletak pada Bidang datar yang Sejajar Atau menempel pada Screen atau layar atau desktop ini ya HP atau laptop Anda itu Nah Karena ini Karena hiperbolanya ini Dia depan dan belakang Jadi ini Bayangkan dia ini ya Arahnya hiperbola ini Ini ke depan layar Anda Sama ke belakang Jadi tegak lurus ini Kenapa? Karena Hiperbolanya ini terletak pada Bidang X, O, Z Dan nanti Ellipse-nya ini bisa kita gerakkan Maju dan mundur Maju dan mundur Dengan lintasannya adalah Hiperbola ini Jadi Kalau maju Berarti dia nanti akan semakin besar ya Mundur juga semakin besar Kenapa? Karena Dia punya titik Potong di sini Antara ellipse dan hiperbolanya Adalah sama-sama di puncak ini Di puncak Kalau ellipse-nya Puncak sumbu minornya ini Hiperbolanya di Puncaknya ini Nah Jadi Syaratnya nanti Kalau satu Irisan kursus digerakkan Pada irisan kursus yang lain Itu pasti harus ada Salah satu yang Berpotongan Minimal satu titik Atau dua titik yang Berpotongan gitu ya Contohnya ini Jadi nanti kalau dia bergerak maju Maka ellipse itu kan Semakin maju Semakin besar Karena mengikuti ini Melebar Mengikuti Arah Hiperbolanya ini Ke belakang juga sama Ke belakang sana Ellipse-nya akan semakin besar Nah nanti Ellipse itu Lintasan yang dilalui Ellipse itu bisa Kita sambung Misalkan Dimajukan sedikit Majukan sedikit Majukan sedikit Nanti kan Dia membentuk Seperti rongga gitu Ke belakang juga sama Dimajukan Di belakang sana Ada ellipse yang besar Di depan sini juga Ada nanti Ellipse yang Besar Nanti Bentuknya Bisa dibayangkan Apa ya Kira-kira ya Bentuknya Seperti ini Bentuknya Seperti Nah ini Seperti yang ini Berdangun satu Tapi Menghadap Ini kan menghadap Atas dan bawah Kalau tadi itu menghadap Ke depan dan Belakang Gambarannya seperti itu Kalau kita punya Ellipse yang kita gerakkan Pada lintasan Kebola Nah nanti Langkah-langkahnya bagaimana Secara umum Langkah-langkahnya sama Ini hanya Kalau di buku memang banyak ya Cara-caranya ini Karena Dia dijelaskan Untuk setiap Ilisan kerucut Ellipse dijelaskan sendiri Kebola dijelaskan sendiri Para bola dijelaskan sendiri Kalau disini Sebenarnya Kalau kita tahu Langkah-langkah ininya Apa namanya Langkah-langkah aturan ini Aturan pergeserannya ini Yang diberikan Aturannya disini Kita bisa Sebenarnya Mau digelta-ganti Ininya Bidangnya Bidangnya ini Mau berubah-ubah Ilisan kerucutnya ini Mau berubah-ubah Sebenarnya ini ya Logikanya sama saja Jadi jangan bingung Artinya gak harus kita hafalkan semuanya Tapi yang penting adalah Logika alur berfikirnya Itu kita faham Nah Contohnya ini dulu Ini yang kemarin saya ulang lagi Contohnya ini Yang pertama kita Punya dua buah ellipse Ellipse pertama Di bidang XOY Yang depan ini Pada bidang XOY Sehingga Z-nya 0 Z-nya ini 0 Ellipse yang kedua Pada bidang XOZ Sehingga Y-nya ini 0 Nah kalau kita perhatikan disini Pasti ada satu titik Satu variable yang sama nilainya Disini perhatikan Pada variable X-nya ini Ini X kwadrat per A kwadrat Yang belakang juga X kwadrat per A kwadrat Karena salah satu pasti harus menempel Seperti ilustrasi gambar ini Salah satu puncaknya harus menempel Pada puncak Dirisan kerucut yang lain Kalau enggak ya gak bisa Dia gak punya lintasan nanti Nah ini yang sama X-nya gitu ya Nah kemudian aturannya adalah Ellipse yang pertama ini Ellipse yang pertama Ini digerakkan Dengan aturan ini Bidangnya selalu sejajar Dengan bidang XOY Jadi gambarannya Ini kan XOY tadi Tadi maju mundur Jadi selalu sejajar Enggak boleh menceng gitu ya Maju ya pelan-pelan sejajar terus Mundur juga sejajar pelan terus Titik pusatnya tetap pada sumbu Z Jadi kalau gambarannya seperti ini Kalau ini kan titik pusatnya Ini di sumbu X ini Maju mundurannya di sumbu X Nanti dia harus di sumbu X Maju dia enggak boleh Agak serong kanan Atau serong ke atas Bergeser enggak boleh Pusatnya harus selalu di sumbu nya ini Sumbu geraknya Nah kalau ini Karena bergeraknya adalah Pada bidang XOY Berarti naik turun Maka pusatnya selalu pada sumbu Z Nah kalau ini malah gambarannya Kira-kira mungkin seperti yang Ini nanti ya Ke atas ke bawah gitu ya Tapi hasilnya yang ini sih Ellipse Ellipse digerakkan pada ellipse Hasilnya ellipsoida nanti Kemudian Nah tadi Nah ini Dua puncaknya selalu terletak pada ellipse Yang terletak pada bidang XOY Jadi seperti gambaran saya tadi Digerakkan naik turun Tapi dua puncaknya harus selalu terletak pada Ellipse yang kedua ini Enggak boleh Geser Enggak boleh melenceng gitu ya Terakhir ellipse yang Digerakkan tadi Hasilnya Bayangannya Seharus selalu sebangun dengan ellipse sebelumnya Jadi Ellipse yang tetap sebangun dengan ellipse yang digerakkan Artinya Sebangun itu ini tadi Apa namanya Perbandingan XJ nya harus selalu sama Jadi kalau Awalnya kecil gini Mau digerakkan maju Ya dia harus nanti Apa namanya Sebangun Artinya perbandingan ini Panjang sumbu mayor dan minor ini Kalau Dia maju mundur Atau naik turun Dia harus selalu sama Perbandingannya Antara Mayor dan minor ini Ya Enggak boleh Kalau disini perbandingannya A banding B Ya nanti Selalu berbanding A banding B itu Meskipun Bisa jadi semakin lebih besar Semakin lebih pendek Karena tadi Yang mengikuti Lintasan tadi Tapi yang penting Perbandingannya Selalu-selalu sama Nah Bagaimana caranya Langkah-langkahnya Gitu ya Kita lihat dulu Yang digerakkan tadi apa Yang digerakkan yang pertama ini kan Pada bidang XOY Jadi Kita punya Elips pada bidang XOY ini Ini digerakkan Digerakkan Nah Perhatikan Untuk menentukan ini Pada bidang apa Kita lihat ininya Kita lihat Aturannya bisa Ini Atau kita lihat Kirisan kerucut yang lain Ini ya Kan elips pertama yang ini Yang ini yang kiri Digerakkan Pada arah Elips yang kedua Nah Yang sama kan ini Variable X nya ini Variable X nya ini sama Yang berbeda Di sini Ini kan ada Z Jadi Variable lintasannya Di sini ada Variable Z nya Y nya 0 Berarti kita fokus pada Z Maka di sini Nah di sini Ini yang kita ambil Alpha adalah Z nya Jadi Digerakkan Sampai suatu Apa namanya Suatu Titik Z Sama dengan Alpha Sampai pada ketinggian Alpha Seolah-olah itu ya Kita bisa tadi Apa namanya Mendeteksinya Atau Mengingat-ingatnya Adalah ini tadi Kita lihat pada Elips atau Elipsan kerucut yang lain Yang pada lintasannya Apa variable yang beda Di sini yang beda adalah Z Atau kita bisa lihat ini Titik pusatnya ini Tetap pada sumbu apa Ini bisa jadi patokan Kalau titik pusatnya Selalu pada sumbu Z Berarti di sini Yang kita ambil Deli Alpha adalah Z nya Jadi pada bidang Z Sama dengan Alpha Nah kemudian Kita anggap Setengah sumbu-sumbunya X 0 dan Y 0 Ini sejajar dengan sumbu X Y 0 sejajar dengan sumbu Y Maka nanti Saat X nya adalah X 0 Saat Y nya adalah Apa namanya Y 0 Saat Z nya sama dengan Alpha Sesuai dengan aturan tadi itu Maka nanti kita punya Sebuah titik Yang terletak pada Elips Kedua Ini elips kedua Ini elips kedua Nah titik ini X 0 0 Alpha Gitu ya Ini harusnya X 0 Y 0 Alpha Tapi elips yang kedua Ini kan masalahnya Y nya 0 Jadinya disini Y nya ini 0 Gitu ya Maka nanti Elips ini Sorry titik ini Kalau kita substitusikan Kesini Ke elips yang kedua Ini Kita akan memperoleh ini Ini ya Jadi X nya diganti X 0 Menjadi X 0 ini Z nya ini diganti Alpha Ini Z ini Diganti dengan Alpha ini Menjadi Alpha kuadrat Gitu ya Ini Ini X nya Menjadi X 0 kuadrat Gitu aja Yang bawah masih sama A kuadrat C kuadrat Masih sama Nah ini Kita nyatakan dalam bentuk X 0 kuadrat Gampang ya Tinggal nanti Pindah ruang Sekali silang Itu aja sih Sehingga kita peroleh X 0 kuadrat Sama dengan A kuadrat Dikali 1 Min Alpha kuadrat Per C kuadrat Nah Kalau sudah Tadi Aturannya kan Perbandingannya selalu sama Maka perbandingan X 0 banding Y 0 Halus selalu A banding B Sehingga Kalau dikuadratkan semua X 0 kuadrat Banding Y 0 kuadrat Kita peroleh A kuadrat per B kuadrat Sehingga Y 0 kuadrat adalah Ini ya Y 0 kuadrat Kali silang aja Kita peroleh B kuadrat per A kuadrat Dikali X 0 kuadrat Nah X 0 kuadratnya ini Ini kita substitusi Dengan yang sebelumnya Tadi itu Kita ganti ini Nah kita peroleh ini B kuadrat per A kuadrat Dikali A kuadrat Dikali 1 Min Alpha kuadrat Per C kuadrat Ini bisa Habis ini A kuadrat A kuadrat Dibagi sama dengan 1 Kita peroleh ini Jadi Y 0 kuadratnya Jadi Y 0 kuadratnya Adalah ini B kuadrat Dikali 1 Min Alpha kuadrat Per C kuadrat Jadi Elips Elips pertama tadi Elips yang digerakkan ini Elips yang digerakkan ini Saat Sampai pada bidang Z sama dengan Alpha ini Dia memiliki persamaan ini Jadi Z Ada Sorry Dia memiliki persamaan Z sama dengan Alpha Yang penting yang bawah ini X kuadrat per X 0 kuadrat Plus Z kuadrat per Y 0 kuadrat Sama dengan 1 Ini ya Ini saat dia sampai Di bidang Z sama dengan Alpha Nah kalau X 0 kuadrat Dan Y 0 kuadratnya Kita ganti dengan Yang kita peroleh di atas tadi Ini Sama yang ini Sama ini Maka kita akan peroleh Persamaan nya ini Yang belakang ini Z sama dengan Alpha Dan X kuadrat per A kuadrat Kali 1 Min Alpha kuadrat Per C kuadrat Tambah Y kuadrat Per B kuadrat Kali 1 Min Alpha kuadrat Per C kuadrat Sama dengan 1 Nah disini Dengan mengeliminasi Alpha Sudah saya Sampaikan kemarin ya Maksudnya Mengeliminasi Alpha Bagaimana Alpha nya kan Sama dengan Z Jadi disini Bisa kita ganti Z Semua kan Nah Ini Masing-masing Bisa kita kalikan Ruas kei dan ruas kanan Dengan Bagian bawah ini Kita kali dengan 1 Min Z kuadrat Per C kuadrat Jadi nanti yang ini Habis kan Karena dikali Dia sendiri Dikali dia sendiri Yang kanan juga Dikali 1 Min Z kuadrat Per C kuadrat Gitu ya Kali ini Nah ini nanti Ini yang kanan juga Dikali 1 Min Z kuadrat Per C kuadrat Dan nanti Kali 1 Hasilnya dirinya sendiri ya Nanti bagian yang ini Bagian yang Z kuadrat per C kuadrat Tinggal dipindah ke kiri Jadi positif Ini tadi sudah hilang Ini sudah hilang Sehingga menjadi X kuadrat per A kuadrat Plus Z kuadrat per B kuadrat Plus Z kuadrat per C kuadrat Sama dengan 1 Sehingga diperoleh ini Ini ya Nah ini adalah Persamaan Elipsoidal Pada detik pusatnya 0, 0, 0 Itu ya Dan sumbunya Berimpit dengan Sumbu-sumbu koordinat Ini persamaannya Elips yang Kita perlu Nah Contoh lain disini apa ya Ini contoh lain tadi Seandainya Elips digerakkan pada Hiperbola Jadi kan Elips digerakkan pada Elips Ini sebenarnya sama Enggak terlalu Berbeda ya ini ya Dengan aturan-aturan ini Langkah-langkahnya Tadi itu Kita fokus dulu Yang pertama adalah Elips pada Bidang SUY Maksudnya Elips yang digerakkan Kita ambil pada Z sama dengan Alpha Kenapa Z Ingat disini Anda fokus pada Titik pusatnya Tetap pada sumbu Apa Tetap pada sumbu Z Maka kita ambil Ini saat Dia digerakkan pada Bidang Z Sama dengan Alpha Nanti Ambil Apa namanya Setengah sumbu-sumbunya X0 Dan Y0 Sejajar dengan Sumbu X Dan Sumbu Y Nah kemudian Ambil titik tadi Titik X0 0,0 Alpha Ini terletak pada Ini salah ini ya Ini harusnya Hiperbola Ini Tipo Nanti kalau Di buku Anda Silahkan dibenarkan Karena disini yang Persamaan kedua ini kan Ini hiperbola Hiperbola pada Bidang XO Z ini Ini harusnya Hiperbola Bukan ellipse Ini hiperbola Nah nanti Saat titik ini Dimasukkan ke sini Kita akan Peroleh nilainya ini X0 Per A kuadrat Min Z nya Diganti alpha Sehingga menjadi Apa namanya Alpha kuadrat Per C kuadrat Sama dengan 1 Nah ini kalau kita Jadikan dalam bentuk X0 kuadrat Kita peroleh ini Terus dengan Cara sama tadi Ellipse yang digerakkan Kan harus Sebidang ya Harus selalu Sebidang Maksudnya Perbandingan A dan B Harus sama Maka X0 kuadrat Harus sama dengan Ini ya Perbandingan X0 kuadrat Per J0 kuadrat Sama dengan A kuadrat Per B kuadrat Sehingga Y0 kuadrat Ini kepotong Maaf Sama dengan B kuadrat per A kuadrat Sekali X0 kuadrat Ini harusnya Nah X0 kuadratnya Bisa kita ambilkan Dari yang depan tadi Sehingga kita peroleh Y0 kuadratnya ini Sama ya Nah nanti Kembali Fokus ke Bidang Apa namanya Fokus yang Ellipse yang pertama Berarti Ellipse pertama Saat pada bidang Z sama dengan Alpha Dia punya persamaan ini X per X0 kuadrat Plus Y per Y0 kuadrat Sama dengan 1 Dan nanti X0 kuadrat Dan Y0 kuadrat Bisa kita ganti Dengan yang kita Perulis di atas tadi Ini tadi Ini sama ini tadi Nah nanti kita akan Punya ini X per X0 kuadrat Menjadi ini Y per Y0 kuadrat Menjadi ini Sama seperti tadi Ini karena Z sama dengan Alpha Maka disini Alpha nya bisa kita Ganti Z Ini Bisa kita ganti Z Kita ganti Z Kemudian Apa namanya Kita kalikan Ruas kiri Dan ruas kanan Dengan 1 plus Berarti disini ya Disini nilainya plus 1 plus Z kuadrat Per C kuadrat Lepas kanan Di kali ini Ruas kiri di kali ini Berarti ini habis Ini dan ini habis Sehingga kita peroleh Yang ini X kuadrat per A kuadrat Plus Z kuadrat Per B kuadrat Sama dengan 1 plus Z kuadrat Per C kuadrat Nah bagian yang belakang ini Plus Z kuadrat Plus Z kuadrat Bisa pindah kiri Ini pindah kiri disini Nanti berarti menjadi minus ya Kita peroleh persamaannya ini Dia persamaan Hiperboloida Berdaun 1 Nanti Jadi dia X kuadrat per A kuadrat Plus Z kuadrat Per B kuadrat Min Z kuadrat Per C kuadrat Sama dengan 1 Nah ini ada minusnya Beda dengan yang depan tadi kan Plus semua Contoh pertama tadi Nah Sekarang Kita masuk ke latihan soal Biar tahu cara penerapannya Bagaimana sih Gitu ya Kalau kita pakai angka-angka Tadi kan masih variabel-variabel A, B gitu ya Kalau persamaan sungguhan Bagaimana Ini contohnya Ini saya ambil dari buku juga Latihan soal yang Contoh soal nomor 4 itu Misalkan Ini elix pada elix ya Elix X, Y, Y Lintasannya nanti elix pada bidang SOZ Ini persamaannya Yang pertama ini Yang kedua ini Nah disini kalau Anda lihat Pasti ada yang sama Ini Ada bagian yang sama Yaitu X kuadrat per 16 Sehingga nanti dia Puncaknya X Saling bertempelan Itu ya Puncaknya X Pada elix pertama Maupun pada elix kedua Saling Penempel nanti Sehingga kita bisa Gerakkan Pada lintasan elix yang lain Ini aturan-aturannya Nah nanti fokus pada ini Perhatikan Elix yang pertama Titik pusatnya Harus tetap pada sumbu Z Berarti nanti Kita gerakkan Pada Z sama dengan Alpha Berarti kan disini Elix yang pertama ini Kita gerakkan Sehingga terletak Pada bidang Z Sama dengan Alpha Nanti ambil X0 dan Z0 Sorry X0 dan Y0 Karena ini X dan Y Ini X dan Y Maka ambil X0 dan Y0 Sejajar dengan sumbu X Dan sumbu Y Terus titiknya ini Titik X0 0 dan Alpha Terletak pada Ini berarti Elix yang kedua Ini persamaan Elix yang kedua Nah titik ini Kalau kita masukkan Ke elix yang kedua Dia akan Menjadi ini X nya diganti X0 menjadi X0 kuadrat per 16 Terus Z nya ini Z nya ini Diganti dengan Alpha menjadi Alpha kuadrat per 4 Sama dengan 1 Nah ini kita ubah Dalam bentuk X0 kuadrat Sama dengan Sehingga menjadi 16 kali 1 Min alpha kuadrat Per 4 Langkah berikutnya Kalau sudah kita punya X0 kuadrat Kita cari berarti Y0 kuadrat Disini X dan Y Ini elix ya Berarti perbandingannya Selalu sama disini X banding Y Harus selalu Sebanding dengan 4 per 3 Karena ini ya A nya 16 Sorry A kuadratnya A 16 Berarti A nya 4 B kuadratnya Kan dia 9 Sehingga B nya 3 Maka X0 per Y0 Perbandingannya Selalu 4 per 3 Maka X0 kuadrat Perbandingannya Selalu 16 Per 9 Sehingga Y0 kuadrat adalah 9 per 16 Dikali X0 X0 nya bisa kita Ganti dari Yang kita proles Depan tadi Kita ambil dari sini Kita akan punya ini 9 per 16 Kali 16 Kali 1 Min alpha kuadrat Per 4 Kita proles Berarti ini Y0 nya Y0 kuadrat Y0 kuadratnya Sama dengan 9 kali 1 Min alpha kuadrat Per 4 Kita sudah punya X0 kuadrat Kita sudah punya Y0 kuadrat Maka LX pada Bidang Z sama dengan Alpha tadi Punya persamaan ini Kalau X0 kuadrat Dan Y0 kuadratnya Kita ganti dengan Yang kita proles Dari atas tadi itu Di sini Kita akan punya Yang belakang ini Langkahnya sama Di sini Z nya Sama dengan alpha Ini alpha ini Bisa kita ganti Dengan Z ya Z kuadrat Ini juga kita ganti Dengan Z kuadrat Terus untuk menghilangkan Ini kita kali Masing-masing ruas Dengan 1 Min Z kuadrat Per 4 Ini kuadrat K3 ini Nah nanti berarti Yang ini habis kan Ini habis Ini dikali Dia sendiri ya Dikali ini habis Berarti tinggal X kuadrat per 16 Tambah Y kuadrat per 9 Sama dengan 1 Min Z kuadrat per 4 Nah ini Min Z kuadrat per 4 Bisa pindah ke kiri Menjadi positif ya Sehingga Persamaan elektoridanya ini S kuadrat Plus Y S kuadrat per 16 Plus Y kuadrat per 9 Plus Z kuadrat per 4 Sama dengan 1 Nah Kalau kita perhatikan di sini Untuk ngecek saja ini ya Bukan cara Ini bukan cara Tapi untuk ngecek Sebenarnya Persamaan ini kan Gabungan dari persamaan tadi Dua persamaan Elis tadi Kita cek di sini Yang pertama X kuadrat per 16 Plus Z kuadrat per 9 Yang kedua X kuadrat per 16 Plus Z kuadrat per 4 Ini sama Ini kalau kita gabungkan Dua persamaan ini Seolah-olah digabungkan Nanti Kan berarti tinggal Memindahkan ini Kesebelah Samaan yang pertama Seolah-olah gitu sih Jadi sehingga menjadi X kuadrat per 16 Plus Z kuadrat per 9 Plus Z kuadrat per 4 Sama dengan 1 Gitu ya Tapi ini hanya untuk ngecek saja Ternyata Jawaban saya benar Karena dia gabungan dari Gabungan dari dua persamaan ini Nah Masalahnya Nanti jadi masalah Kalau Dia soalnya bukan Elis dan elips Ini mudah seperti ini Karena elips dan elips Maka seolah-olah Persamaan akhirnya Hanya tinggal digabungkan saja Dan nanti menjadi Menjadi berbeda Jika Misalkan Yang digerakkan elips Terus lintasannya Parabola Misalkan Atau Yang digerakkan nanti Hyperbola Lintasannya Parabola Nah nanti tidak semudah ini Karena Karakter persamanya Berbeda Kalau elips dan hyperbola Dalam bentuk seperti ini Sekian kuadrat Per A kuadrat Plus sekian kuadrat Per B kuadrat Gitu ya Tapi kalau parabola Kan persamanya nanti X kuadrat Sama dengan 4PX 4PY Jadi berbeda karakternya Nanti Kalau kita gabungkan Langsung tidak bisa Dan itu memang bukan cara Jadi tidak boleh Nanti kalau Mengerjakan soal Langsung digabungkan Tidak boleh Harus aturan langkahnya Seperti ini Pak lah ini kok Hanya gabungan saja Ini kalau sekedar untuk Mencek Tidak apa Jadi pada konsep Geometri analitik ini Substansinya Bukan sekedar Tahunya Hasil akhirnya Bukan Tapi Logika berfikirnya Bagaimana sih Kalau kita punya Suatu bangun Digerakkan Dengan suatu aturan Pada lintasan Bangun yang lain Nah nanti ini Bisa kita Generalisasi Kita bisa perumum Maksudnya Perumum bagaimana Kalau yang kita Contohkan disini Hanya masalah Elif dan elit Elit biperbola Elit parabola Satu saat mungkin Di dunia industri Dunia nyata Atau Anda Menemui masalah Saat Anda besok Melakukan penelitian Atau mau Belajar lebih lanjut Anda bekerja di bidang teknik Dan sebagainya Misalkan ya Nanti mungkin Masalahnya Tidak sekedar Irisan kerucut Mungkin nanti Apa ya Bisa jadi Lingkaran Digerakkan pada Suatu lintasan Elips Misalkan Atau apalah Atau misalkan Nanti ada Suatu yang Bentuknya Mungkin tidak beraturan Dia bergerak Pada suatu lintasan Lain juga Nah nanti Ini setidaknya Bisa menjadi dasar Logika berfikir Anda Bagaimana sih Langkah mengkonstruksi Persamaannya Gitu ya Itu yang bisa kita Apa namanya Terapkan ke depan Jadi kalau Ini kan Masih sederhana Relatif sederhana Karena kita Baru fokus pada Elips Hyperbola Dan Parabola Gitu ya Nah misalkan Nanti Anda Bekerjanya Ini misalkan Saja sih ya Misalkan Anda Bekerja Atau besok Meneliti sesuatu yang Terkait dengan Misalkan Energi Misalkan Ini misalkan Saja ya Energi apa Energi Misalkan Gerak Lempeng bumi Saat gempa Atau Gerak Permukaan air Saat ombak Misalkan Jadi kan Kalau kita punya Kalau kita lihat laut Misalkan seperti ini Tsunami atau ombak Itu dari tengah lautan Bergerak ini Ada gelombang Bergerak terus ke sana Misalkan seperti itu Dengan kecepatan sekian Dengan kekuatan sekian Misalkan gitu ya Nah nanti Kira-kira Kalau nanti dia Pada lintasan ini Pada lintasan Permukaan air ini Nanti sampai disini Kira-kira Dia semakin membesar Atau semakin mengecil Gitu ya Atau bagaimana Nah nanti itu Analisanya Sedikit terkait Dengan geometris Ada kalkulusnya disini Ada geometrisnya disini Ada modelnya disini Gitu ya Nah nanti dicampur-campur Ilmu yang dipelajari Atau mungkin lintasan ini Misalkan Apa namanya Permukaan bumi Permukaan bumi Dia ada Pusat gempa disini Gitu misalkan Kemudian dia Pusat gempa ini Menggerakkan Menggerakkan permukaan tanah Dengan bergerak Bergerak gini ya Apa namanya Pada epicentrum gempanya Bergerak-gerak terus gitu Nanti kira-kira Sampai di Titik Pemukiman ini Atau daerah ini Nanti Bagaimana sih Gelombang gempanya ini Ini adalah contoh Sesuatu ini ya Suatu bidang-bidang Yang Atau suatu Bangun yang bergerak Pada bangun yang lain Atau pada bidang yang lain Kira-kira nanti Mungkin aplikasinya Kalau Anda Mendalami Atau bekerja Pada bidang-bidang Seperti ini Ini mungkin akan Berguna Meskipun tidak Persis sama persis Seperti ini ya Tapi setidaknya Anda Tahu logika berfikirnya Kalau suatu bangun Digerakkan Bergerak pada lintasan Bangun yang lain Bagaimana Itu Apa namanya Manfaat kita Belajar geometri Analitik Yang diberikan disini Baru dasar-dasar Konstruksi berfikirnya Konstruksi berfikirnya Alur-alur langkahnya Tapi bagaimana Gitu Nah silahkan Ada pertanyaan dulu Apa enggak Sampai disini Anda paham atau enggak Yang saya jelaskan Paham Pak Paham ya Jadi ini sedikit berbeda Dengan ini ya Sedikit berbeda Dengan Yang sebelumnya ya Dengan luasan putaran Kalau Yang sebelumnya Kan langkah-langkahnya Sedikit Saya ulang sedikit Kemarin Nah ini contohnya Kita ambil titik Kalau kemarin Ambil titik Titik itu diputar Nah kita akan Peroleh persamaan lingkaran Kan gitu ya Seperti ini Dan nanti kemudian Disubstitusikan ke Oh sorry Kita punya persamaan lingkaran ini Disubstitusikan dari Persamaan yang pertama ini Ke persamaan yang kedua ini Tanya Persamaan ini Kita akan peroleh Persamaan hasil akhirnya Seperti ini Mungkin Kalau Alur berfikirnya Relatif sederhana Kalau diputar ini Karena ini sederhana Kenapa sederhana Dia hanya satu benda saja Dia hanya satu benda Jadi misalkan Elif segini saja Satu benda Terus diputar Mengelilingi sumbu tertentu Gitu saja Jadi sederhana Kalau yang Kedua ini Ini kan logikanya Agak panjang Kenapa? Karena dia berkaitan Dengan dua benda Satu benda yang digerakkan Satu benda yang digerakkan Satu benda lain Sebagai Pintasannya Bukan disini agak panjang Apa namanya Alur berfikirnya disini Kalau sudah paham Silahkan nanti Ini dicoba Anda coba dulu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton